Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan boleh mengampuni akan segala kesalahan dan dosa. Dan layakkan kami untuk dapat menerimakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar. Rendungan pagi dapat menolong kami untuk mengerti akan maksud-maksud dan kenak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah dengan firman itu kami dapat praktekan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami juga akan memancarkan akan karakter Kristus di dalam hidup kami masing-masing. Dan dengan demikian juga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang boleh membagikan itu kepada orang lain. Dan biarlah kami Tuhan pakai terus untuk melayani Tuhan, melayani sesama manusia, mengasihi Tuhan dan mengasihi selama manusia. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Rabu 15 Desember tahun 2021 dengan judul Dia mengundang kita ke perjamuan kawin. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sedang mengadakan percobaan pada pikiran manusia dengan menyatakan kemurahan dan anugerahnya yang berkelimpahan. Allah sedang mengadakan perubahan-perubahan yang begitu ajaib sehingga setan dengan segala kemenangannya yang angku dengan segala persekutuan kejahatannya bersatu melawan Allah dan hukum-hukum pemerintahnya. Berdiri memandang pikiran manusia itu sebagai benteng yang tidak dapat ditembus oleh cara pikir sesat dan dilusi milik setan. Bagi setan manusia itu adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Malaikat-malaikat Allah, serafim dan kerubim. Kuasa-kuasa yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan manusia. Memandang dengan keheranan dan sukacita. Bahwa manusia yang berdosa itu yang sebelumnya adalah anak-anak murka. Oleh pengajaran Kristus memperkembangkan karakter yang sesuai dengan ilahi untuk menjadi putra dan putri Allah. Yang memerankan hal penting dalam pekerjaan dan sukacita sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kepada gerejanya, Kristus telah memberikan perlengkapan yang cukup. Agar dia boleh menerima hasil kemuliaan yang besar dari mereka yang ditebusnya. Miliknya yang telah dibayar. Gereja sedang dikaruniai dengan kebenaran Kristus. Itulah tempat perbendaharaannya. Dimana kekayaan, kemurahannya, kasihnya, anugerahnya harus terlihat penuh dan sempurna. Pernyataan dalam doa, pengantarannya. Bahwa kasih Bapak sama besarnya kepada kita seperti kepada dirinya anak yang tunggal itu. Dan bahwa kita akan beserta dengan dia dimana dia berada. Selamanya satu dengan Kristus dan Bapak adalah satu keheranan bagi warga sorga. Dan itulah kesukaan besar mereka. Karunyaro sucinya kaya, penuh dan berkelimpahan. Haruslah menjadi bagian gerejanya bagaikan suatu tembok api yang mengelilingi. Dan kuasa neraka tidak akan berkuasa mengalahkannya. Dalam kesucian mereka yang tidak bernoda dan kesempurnaan yang tidak bercelah. Kristus memandang atas umatnya sebagai upah segala penderitaannya. Penghinaannya dan kasihnya serta tambahan kemuliaannya. Kristus pusat utama dari mana memancar segala kemuliaan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjemuan kawin anak domba. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!